Baik, selamat malam teman-teman. Hari ini kita pertemuan keempat. Kita coba bahas dulu untuk materi kita. Hari ini kita membuat diagram interaksi, elemen, aksial entur dengan bentuk penulangan yang sederhana dan kompleks. Jadi kita hari ini coba pertemuan keempat. Kita coba bahas untuk materi kita ini. Jadi lebih ke bagaimana pengenalan diagram interaksi juga. Di sini Pakultas Teknik, perencanaan desain, Oke, materi kajian kita, teman-teman mohon fokus benar-benar untuk ini karena ini poinnya. Jadi harapan saya teman-teman juga paham untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Nah pertama kita nanti lebih ke pengenalan diagram interaksi kolom. Apa itu? Diagram interaksi kolom itu seperti apa? Kemudian karakteristiknya bagaimana? Kemudian nanti ada di dalam diagram interaksi kolom itu ada beberapa kondisi batas keruntuhan kolom yang kita pahami. Sehingga nanti di diagram interaksi kolom ini menjadi boundary mana daerah yang masih dalam zona aman mana zona yang tidak aman. Nanti kita coba lihat dari sisi grafiknya. Kemudian nanti di sini ada penampang kolom dengan keruntuhan simbang. Ini penampang kolom ini sebenarnya lebih ke batasan izin dari kolom kita dengan mungkin speknya FC-nya berapa, FB-nya berapa, kemudian tulangannya berapa. Nanti dilihat nanti keruntuhan simbangnya nanti nilai EB-nya itu berapa. Nanti akan kita lihat di sini. Terus nanti ada penampang kolom dengan keruntuhan tarik dan nanti kondisinya seperti apa, kenapa bisa terjadi keruntuhan tarik, variabelnya apa saja. Kemudian nanti kita masuk di penampang kolom dengan keruntuhan tekan. Jadi nanti tiga ini sebenarnya juga sudah kita pelajari di beton satu juga. Keruntuhan seimbang, tarik, tekan. Dan nanti di masing-masing jenis kondisi batas nanti yang penampang kolom dengan keruntuhan seimbang, tarik, tekan, nanti kita dapat contohnya. Oke, teman-teman. Itu yang kita nanti coba lihat. Nah, pertama kita lihat dulu materi kita, yaitu di pengenalan diagram traksi kolom. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dipelajari gaya-gaya dalam kolom yang disumbangkan oleh kekuatan tekan beton. Jadi kita tahu bahwa beton itu lebih kuat terhadap tekan, lemah terhadap tarik. Tarik baja dan tekan baja. Jadi ada yang nanti baja, tulangan baja itu yang kita posisikan untuk menahan atau memberikan kontribusi terhadap kekuatan tulangan tekan di daerah tekannya. Daerah tulangan tekannya nanti ya. Di daerah yang mengalami zona tekan. Nanti kita tambahkan tulangan baja juga di dalamnya. Selain daripada sebenarnya yang perlu kita jadi konsen sebenarnya daerah tariknya ya, tulangan itu ya. Yaitu dari sisi serat bawahnya. Nah, kemudian keruntuhan kolom dianggap terjadi apabila regangan beton telah mencapai untuk regangan ya, regangan beton itu 0,03 atau regangan tarik baja telah mencapai leleh FYA-nya 400 MPa atau dia regangan lelehnya kurang lebih 0,02 ya. Nah, ini sebenarnya yang menjadi nanti trigger daripada keruntuhan seimbangnya nanti ya. Dimana nanti posisi ini pada saat beban atau external force yang diberikan kepada struktur kita nanti berarti ada momen tahanan atau gaya-gaya dalam yang akan direspon dari struktur kita. Nah, pada saat beban yang bekerja itu akan menghasilkan tegangan-tegangan di dalam bahan kita dengan nilai regangan betonnya sudah mencapai maksimum kemudian diaregangan leleh baja-nya sudah mencapai maksimum maka itu dinyatakan bahwa kondisi daripada struktur kita sudah dalam kondisi seimbangnya kondisi batas seimbangnya, batas izinnya. Nanti kita coba lihat. Nah, pengenalan diagram utraksi secara umum sebagai berikut yang pertama perilaku keruntuhan kolom dapat digambarkan dengan diagram utraksi kapasitas aksial PN dan kapasitas momen lentur MN. Jadi diagram utraksi itu nanti lebih banyak bicara tentang hubungan beban aksial yang terjadi atau yang diberikan dengan nanti dihubungkan dengan momen lentur yang akan terjadi. terjadi. Jadi nanti dua hal ini. Jadi beban dan momen yang akan terjadi. Di mana pada kurpa menunjukkan batas runtuh kolom dalam menerima setiap kombinasi beban P dan lentur M. Nanti kita coba lihat ininya. Nah, kemudian setiap kombinasi beban aksial P dan lentur M yang berada pada bagian dalam kurpa diagram utraksi berarti aman. Nanti kita lihat. Jadi semua yang ada batas-batas misalnya batas keruntuhan termasuk dia kondisi tarik murni kemudian kondisi dia kondisi keruntuhannya keruntuhan tekan kondisi seimbang kondisi keruntuhannya tarik nanti itu ada batasannya kurvanya itu nanti jadi ada sisi yang sebelah dalam, sebelah luar nanti yang dikatakan yang aman sisi kurpa yang bagian dalamnya kita lihat. Dan yang ketiga pada kurpa diagram utraksi dihasilkan beton dapat disisitikan runtuh pada regangan 0,03 untuk beton sedangkan pada regangan sisi lain dapat dihitung seiring bertambah berkurangnya nilai kombinasi P dan MN masih di pengenalan diagram utraksi kemudian pada kurpa diagram utraksi dihasilkan beton sisi tekan runtuh sedangkan sisi yang lain dapat dihitung seiring bertambahnya ini tadi nah kemudian distribusi regangannya dijelaskan pada gambar di bawah menunjukkan kehancuran kolom pada berbagai macam nilai kombinasi P dan MN nah pada diagram utraksi disini dikatakan dihasilkan telah mencapai tekan runtuh sebesar 0,03 ini tadi ya kondisi beton telah mengalami kehancuran dan regangan pada sisi lain dihitung seiring dengan bertambahnya berkurangnya P dan MN nah kita lihat gambarnya teman-teman seperti ini jadi pada saat kita mempunyai kolom bayangkan ini ya teman-teman ya pada saat kita mempunyai kolom pada saat kita mempunyai kolom pada saat kita mempunyai kolom yang saya bilang punya dimensi berapa dia tinggi berapa dia lebarnya B nya berapa tulangan nanti yang kita akan tempatkan berapa kapasitas sorry berapa nilai multibetonnya berapa apa namanya berapa beban yang akan kita berikan nantinya nanti akan terjadi seperti ini ya yang tadi saya bilang jadi diagram utraksi kolom itu adalah dibangun dari dua ini tadi ya dibangun dari dua dua gaya tadi ya yang satu aksial load PN yang vertikal ini dan disini adalah momen MN nya jadi teman-teman akan lihat ini jadi disini diagram utraksi kita ya ini ya ini diagram utraksi kita ini tadi batasannya ya A, B, C, D, E jadi semua kondisi ini yang di dalam ini yang masih di dalam kurva ini ini masih kondisi amannya dia tapi ketika sudah di luar itu sudah kondisi yang zona keruntuhannya dia ya oke ini cukup jelas teman-teman ya ya cukup jelas ya oke baik kita lihat satu-satu teman-teman nilai titik A, B, C, D, E ini yang kita mau nanti gambarkan pada saat kita mempunyai penampang kolom kita pengen tahu histori atau karakteristik daripada kolom kita itu seperti apa dari sisi kekuatannya nah pertama kita lihat dulu kondisi seimbang atau balance failure ini posisinya di titik C itu apa balance failure itu dibilang tadi bahwa dimana pada saat ada beban yang diberikan misalkan atau dengan karakteristik kolomnya itu betonnya sudah mengalami regangan maksimumnya atau ECU nya sama dengan 0,03 dan EY nya atau E S nya dia untuk yang apa namanya regangan tulangan daerah tariknya itu sudah mengalami leleh atau sebesar 0,02 ya jadi ini posisinya di C ini namanya kondisi seimbang ya kondisi seimbang paham gak teman-teman ini ya diterima dulu aja ya nah kemudian ada berikutnya yang B ini adalah kondisi dimana apa namanya nilai apa namanya ECU nya itu sama dengan 0,03 ya tapi ini sama dengan 0 ya ini kondisi digatakan bahwa beton kita mengalami keruntuhan tekan ya jadi dia mengalami keruntuhan tekan nah kemudian berikutnya yang berikutnya yang yang A ini yang A ini ini adalah pure compression ya nanti kita lihat nanti berapa nilai-nilai mereka tapi kondisi ini nanti yang yang teman-teman harus pahami dulu nah ini kondisi yang A ini adalah kondisi tekan murni ya kondisi tekan murni ya ya nilainya disini ya ya kalau kita lihat secara grafiknya sendiri berarti kan disini P PN nya PN nya dia di nilai tertentu sedangkan untuk MN nya dia 0 disini oke nah kemudian ada berikutnya yang merah ini ya dimana disini regangannya sudah mencapai maksimum disini untuk ininya ya tapi ini yang untuk SEU nya atau regangan daripada steel nya itu lebih besar daripada regangan lelehnya sudah terlampaui ya ini berarti dia kondisinya kondisi keruntuhan tarik ya teman-teman jadi posisinya di bawah ini yang D jadi posisi plotting A B C D ini menggambarkan ini posisi tadi daerah zona yang grafik kita yang sebelah sini ini masih aman tapi kalau sudah lewat dia sudah tidak aman ini batas batas izin oke ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan ini kita lanjut lagi nanti kondisi keruntuhan tarik keruntuhan simbang ini seperti apa sih nanti dari sisi nilai E nya kemudian terhadap P N dan P B nya gimana ada pertanyaan teman-teman sementara belum Pak tadi saya udah lihat grafiknya ada dua kalau gak salah satu lagi di bawah Pak oke sip jadi ini kita coba pelan-pelan si Deka dimana lagi di rumah atau dimana nih di rumah Pak tapi masih mengikuti Pak jadi biar kita ini ya saya agak susah nanti kalau banyak ngomong tapi gak ini ya ya Pak mohon maaf kemarin itu gak ketidusan Pak tapi mohon maaf Pak nah disini saya jelasin lagi bahwa dari gambar-gambar yang tadi ilustrasi tadi titik A, B, dan C titik A menunjukkan kondisi tekan murni titik A merupakan nilai P N maksimum teoretis pada kolomnya kemudian titik B yang tadi adalah menunjukkan kondisi dimana beton telah hancur jadi pada saat beban itu bebannya bekerja lainnya ya misalkan terhadap bahannya kita itu ternyata kondisi betonnya sudah hancur nanti kita lihat nanti apa sih variabelnya kemudian titik C yang tadi menunjukkan kondisi dimana beton telah hancur ditunjukkan distribusi regangan telah mencapai regangan maksimum dan tegangan bajanya sudah mencapai regangan maksimum juga sehingga ini namanya keruntuhannya keruntuhan seimbang dan yang D tadi menunjukkan tulangan baja telah meregang melewati batas regangan lelehnya beberapa kali sebelum akhirnya beton hancur ini menunjukkan kondisi kolom yang lebih daktil jadi ini apa namanya brittle lebih brittle atau tiba-tiba jadi ini juga berbahaya istilahnya tulangan bajanya yang harusnya mengakomodasi daripada gaya tariknya itu tidak bisa mampu akhirnya sudah hancur akhirnya dia masuk ke daerah tekan sehingga dia akan dibilang menunjukkan beton mengalami kehancuran getas atau brittle dan tiba-tiba ini bahaya nah kemudian kita masuk yang kedua kondisi batas keruntuhan kolom nah diagram interaksi kolom menunjukkan setiap kombinasi beban P dan M berada pada bagian dalam kurpa yang berarti aman nah sedangkan kombinasi pada beban P dan M di luar kurpa yang tadi saya bilang di luar kurpa itu tidak aman jadi semua yang masih di ini ini masih aman tapi kalau sudah di luar itu sudah tidak aman oke nah dalam kurpa diagram interaksi seperti dijelaskan di gambar di bawah menunjukkan ragam keruntuhan setiap kombinasi nilai Pn dan Mn dimana titik keruntuhan itu mempunyai perilaku runtuh yang berbeda dan bertemu pada titik C yaitu runtuh kondisi simbang dimana beton tekan telah hancur di saat bersamaan tulangan baja juga tarik sudah lelek nah titik ini disebut keruntuhan seimbang atau balance period ini sudah kita jelaskan tadi juga nah ini tadi ya teman-teman jadi kalau kita lihat disini kalau misalnya kita lihat hubungan Pn dan Mn disini kita lihat titik C dulu titik C itu nanti akan ketemu kita nilai MnB atau moment nominal balance sama dengan P nominal aksial balance dari mana dari sini kita ketemu daerah ini nanti disini ketemu E sama dengan E balance nanti nanti kita lihat nanti dari sisi grafiknya nanti bagaimana nah disini nanti yang garis ini garis yang keruntuhan simbang ini yang C ini itu yang memisahkan antara daerah tekan sama daerah tarik jadi yang atas ini adalah daerah tekan saya arsir seperti ini yang ini bawah ini daerah tarik dan semua dari A ke C ini ini adalah zona keruntuhan tekan dan yang di bawah ini dari C ke D ke E C ke E ini ini adalah zona keruntuhan tarik dimana nilai E itu sama dengan Mn dibagi Pn ya ya paham teman-teman ya nanti dapat dari mana dari nilai E nya nanti nanti kita lihat nanti ya jadi kapan dia masuk di daerah tekan kapan dia sudah masuk di daerah sorry kapan di daerah tarik kapan dia sudah masuk di daerah tekan nah ini porsinya seperti nanti teman-teman harus bisa menggambarkan nah kemudian yang kita pahami sekali lagi untuk kondisi batas ini untuk keruntuhan kolom itu ada ada tiga tadi ya yaitu adalah kondisi seimbang seumang lagi ya kondisi keruntuhan tekan nah kondisi seimbang kita tahu bahwa regangan betonnya maksimum regangan bajanya maksimum atau sudah luluh keruntuhan tekan nilai Pn itu harus lebih besar dari Pb nah ini harus diingat teman-teman ya nilai Pn itu lebih besar dari Pb nya nanti kita dapatkan nilai Pb nya dari mana nanti kita lihat contoh keruntuhan tarik nilai Pb harus lebih besar dari Pn ya jadi keruntuhan tarik itu terjadi ketika Pb lebih besar dari Pn tekan Pn lebih besar dari Pb oke itu aja ya oke kita lihat satu-satu dulu nah pertama kita lihat dulu karakteristik dari penampang kolom dengan keruntuhan seimbang nah contohnya seperti ini teman-teman misalkan saya punya penampang nah ini jangan bingung juga untuk membaca grafiknya misalkan saya punya penampang seperti ini dengan lebar B dan tinggi H dimana disini ada tulangan-tulangan yang diletakkan tulangan bawah ini adalah tulangan tarik dan ini adalah tulangan tekan dimana inisial tulangan tarik AS tulangan tekannya AS aksen ya disini ada dibatasi dengan garis plastisnya garis berat ya kemudian disini ada nilainya ya disini ada nilai D D ini adalah jarak dari tepi atas terhadap tulangan tariknya D aksen itu adalah dari sisi tepi atas sampai dengan tulangan tekannya AS kemudian disini ada D double aksen itu dari titik beratnya ke arah tulangan tekannya eh tulangan tariknya nah disini kita lihat teman-teman posisi PN itu ada disini ya makanya kan ingat gak yang kemarin itu posisi sorry apa namanya beban P aksial itu bisa bukan hanya disini tepat disenter tapi dia bisa ditempatkan di jarak eksentrisitas tertentu ya bener kemarin kan teman-teman ya jadi sehingga nanti akan ada momen yang terjadi bener gak teman-teman nah disini nilai P sorry posisi PN itu ada di terhadap garis plastis garis beratnya itu sebesar EB ya oke teman-teman paham ini teman-teman ya paham ya ini posisinya jadi kalau misalnya digambarkan seperti apa namanya kalau misalnya kita gambarkan secara secara ininya secara apa namanya secara gambar kita ya kemarin ya sebentar jadi oke ya misalnya seperti ini teman-teman ya jadi misalkan saya punya penampangnya misalnya saya punya penampangnya ya kolomnya sorry penampangnya nah ini kan garis sorry titik beratnya kan disini kan bener gak teman-teman ya kan betul gak nah PN-nya kita itu bisa aja bekerjanya tidak di persis di persis di tengahnya bener gak teman-teman ini PN-nya bener gak PN-nya kita itu kemungkinan akan ada eksentrisitas yang terjadi disini untuk kita perhitungkan betul ya betul gak teman-teman betul gak asumsinya jadi tidak persis disini dia kondisinya atau dia bisa bisa pun ibaratnya bisa pun diperhitungkan secara kekuatan itu nilai nilai toleransi untuk jarak ini bisa berapa persen gitu ya atau berapa panjang paham ya teman-teman ya paham ya jadi misalnya ini berarti tulangan tulangan tekan kita disini tulangan tarik kita disini betul gak ya disini yang as-nya disini as-nya disini as-aksennya ya yang di arah tekannya ya yang ini titik beratnya ya titik beratnya ya oke paham itu teman-teman ya ini kan lebih murah raja ya pak nah ini dulu di paham ya nah kemudian setelah itu oke nah nah kita pengen cari tahu nilai EB dan PB nya karena kenapa PB dan EB nya kita cari teman-teman karena dalam keruntuhan seimbang kita pengen tahu sebenarnya berapa sih keruntuhan seimbang dari penampang kita ini paham gak maksudnya paham gak paham gak teman-teman keruntuhan seimbang keruntuhan seimbang maksudnya regangan regangan betonnya sudah mencapai maksimum dan regangan tulangan tariknya sudah mencapai lelehnya kita pengen tahu berapa nilai PB nya dan EB nya paham gak paham gak maksudnya kalau lihat yang di grafik yang diagram yang kedua sih lumayan pak paham pak jadi dia dibagi daerah mana yang keruntuhan tekan mana yang keruntuhan tarik sementara itu sih pak kalau yang diagram yang kedua pak jadi kita pengen tahu kita pengen tahu ini tadi sebagai bonderinya paham gak teman-teman untuk kita mengetahui bahwa beton kita yang kita punya dimensi tadi misalnya B dan A dengan tulangan AS AS aksen tadi dia itu termasuk daerah yang mengalami keruntuhan tekan apa tarik kita harus tahu dulu nilai PB nya paham gak sehingga kita bisa menentukan PN itu bisa lebih besar dari PB atau PN PB nya lebih besar dari PN paham pak sekarang pak nah itu dulu ya paham ya itu dulu coba diterima dulu itu jadi kita pengen tahu berapa sih kondisi balansnya nilai PB balansnya itu berapa sih istilahnya PB balans itu ketika apa PB balans itu ketika beban yang bekerja itu regangan yang terjadi karena beban PB nya tadi itu regangannya sudah mencapai nilai maksimum regangan betul maksimum ya regangan bajanya sudah leleh ya paham gak maksudnya kita pengen tahu kekuatan maksimumnya ibaratnya PB nya berapa sih sebenarnya ya oke gitu dulu ya gampangnya gitu dulu berpikirnya oke nah berarti disini kita karena ini keruntuhan seimbang berarti PN kita sama dengan PB paham ya maksudnya karena kita mau cari nilai PB nya bener gak betul pak ya berarti kalau dia PB berarti dia nanti kita dapatkan nilai jarak terhadap pusat beratnya ini sebesar EB yang ini tadi ya ini tadi ya ini tadi pada saat kondisi seimbang nilai E itu sama dengan nilai EB ya paham ya nikmati dulu ya nikmati dulu oke nah sehingga disini ada nilai EB terus kemudian ada nilai dari PB ke tulangan tariknya itu nilainya E aksen nah dari sini ada pertanyaan gak teman-teman notasinya cukup jelas ya teman-teman ya nah kemudian kita lihat sebelahnya nah ini teman-teman juga pada saat nanti membuat perhitungan harus jelas berarti disini ada penampang kolomnya disini ada regangannya disini ada tegangannya ya nah kita lihat dulu teman-teman berarti disini regangan kondisi seimbang regangannya berarti regangan betonnya sudah mencapai 0,03 jadi sudah sampai 0,03 ya kemudian regangan bajanya E-Y nya itu sudah sama dengan 0,02 atau F-Y sama dengan dibagi ES ya nah disini ada juga nilai ES aksen dimana tulangan yang bekerja dari tekan ya nah CB itu adalah ini tadi jarak terhadap garis netral dari tepinya ya terhadap pusat berat plastisnya CB nya nah ini regangan cukup jelas ya teman-teman menggambarkannya ya kemarin saya sudah jelaskan juga kemudian sisi sebelahnya lagi tegangan nah tegangan itu bagaimana kita menguraikan gaya-gaya yang bekerja ya daripada bahannya nah kita lihat dulu dari sisi bawah sisi bawah berarti ini tulangan AS tulangan AS berarti ada gaya tulangan ada gaya tarik disini ya TS atau tension TS itu sama dengan AS AS itu yang ini ada 4 dikali dengan FY nya ya jaraknya kalau misalkan kita terhadap CC jaraknya berarti D dikurang AB AB itu jarak yang blok Whitney nya ini ya blok betonnya dibagi dengan 2 ya ini kan di setengahnya ya berarti D ya D ini posisi ini kan D ya sorry ini posisi ini sama dengan D D ini ya D ini dikurang dengan AB AB setengahnya betul gak AB setengah ya paham ya teman-teman ya D ini dikurang dengan AB per 2 makanya dapat ini jaraknya kesini betul kan paham gak paham gak yang tenang-tenang paham mbak paham ya oke nah kemudian nilai CC CC itu dari mana CC itu rumusnya 0,85 yang arahnya kesana ini dari betonnya 0,85 FC aksen dikali AB dikali B ya ini untuk CC ini untuk kompresif konkretnya atau gaya tekannya tekan beton nah kemudian ada gaya tekan tulangannya untuk daerah tekan yang ES aksen berarti CS dia notifikasinya CS sama dengan AS aksen AS aksen itu ini dikali dengan FBA nya ya nah jangan lupa ini seperti pre-body diagram kita nih bener gak jadi ada gaya T kesana ada gaya CC kesana ada gaya CS kesana ada PB kesana betul gak teman-teman jadi PB ini adalah gaya eksternal yang akan kita berikan paham gak teman-teman ya paham gak ini PB ini ada gaya eksternal atau gaya beban dari luar yang kita mau berikan kepada beton kita ya nanti akan ditahan untuk daerah tekannya ditahan oleh CS dan CC untuk daerah tariknya ditahan oleh T nya paham ya paham gak teman-teman paham gak sehingga kalau misalnya kita seperti analisa balok sederhana misalkan ini baloknya seperti ini ada gaya kesana horizontal semua misalnya ada gaya yang ke kiri ke kiri ke kanan berarti kalau misalnya kita asumsi sigma H sama dengan 0 berarti disini PB PB di plus ya PB atau boleh juga PB sama dengan ya PB sama dengan CC ditambah CS dikurang T benar gak betul gak betul pak nah berarti berarti PB ya dipindah ruas dikurang CC dikurang CS ditambah T sama dengan 0 benar gak betul pak betul dengan CC rumusnya ini nih 0,85 ini T ini CS ini dimana FS rumusnya 600 dikali CB dikurang diaksen dibagi CB kurang sama dengan FE ya sedangkan untuk CB CB yang ini itu rumusnya 600 dibagi 600 tambah FE dikali D yang ini ya CB sedangkan AB AB itu sama dengan beta 1 dikali CB sama dengan 600 dibagi 600 tambah FE dikali beta 1 dikali dengan D ya ya nah catatan disini jika sudah lulu CS ya kalau dia sudah lulu CS itu sama dengan AS aksen dikali FB nya ya sedangkan jika belum lulu CS CS yang ini itu AS aksen dikali dengan FS nya FS nya berapa oke ada pertanyaan gak teman-teman gak ada pertanyaan gak oke kita lanjut ya nah sehingga persamaan kestimbangan gaya dalam ala horizontal dapat ditulis kembali dengan kita memasukkan rumuskan rumusnya ini ya yang ini tadi ya urayan ini tadi ya teman-teman ya ya sehingga disini PB sama dengan 0,85 FC aksen AB kali B ditambah dengan ini CC kemudian ditambah dengan CS nya dikurang dengan T nya ya kan ini dikurang dengan T nya terus kemudian dikurang AS dikali dengan FG ya paham ya teman-teman ini ini yang ini yang dia CS nya ini yang dia TS nya atau T nya AS aksen dikali dengan FS aksen dikurang 0,85 FC aksen dikurang AS FY dengan mengambil jumlah momen terhadap pusat berat plastisnya ya berarti disini PB ya terhadap karena kita mau cari momennya teman-teman ya momennya momen masing-masing nih berarti kalau terhadap garis netralnya ini berarti PB dikali dengan EB nya betul gak teman-teman ya betul gak betul gak teman-teman PB dikali dengan EB nya jadi PB dikali dengan EB nya CC CC yang mana CC terhadap garis netralnya D dikurang dengan upper 2 dikurang D double aksen ya CC berarti CC terhadap terhadap PB nya eh CC terhadap PB nya berarti bagaimana tadi D dikurang dengan upper 2 dikurang D aksen ya ya D dikurang upper 2 ya D D dikurang dengan upper 2 ini kan dapat CC nih ya dikurang dengan D aksen ya ini kan biar ketemu terhadap ini nih terhadap garis netralnya ya CC nya paham gak teman CC nya ini ditarik dari sini nih ya oke nanti dilihat itunya ya CC dikali dengan lengannya D dikurang upper 2 min D double aksen ditambah dengan CS D dikurang D aksen dikurang D double aksen yang di atas nih ya yang kayak kemarin sama D dikurang dengan ini kan kita mau dapatkan dengan CC nya soal ininya berarti D dikurang dengan double aksen dikurang dengan ini oke teman teman ya CS D dikurang D aksen dikurang D double aksen ditambah dengan T dikali dengan T dikali dengan T T nya ini terhadap garis netralnya berarti dikali dengan D double aksen ya paham ya teman teman ya paham ya jadi semua dipusatkan disini untuk momennya nikmati dulu sehingga PB dikali dengan EB itu sama dengan MB sama dengan 0,85 FC AB dikali B dikali dengan D dikurang A per 2 min D double aksen ditambah AS aksen dikali FB kurang 0,85 FC dikali dengan D min D aksen dikurang D double aksen ditambah AS FB double aksen D double aksen sehingga disini EB itu sama dengan MB dibagi dengan PB ingat ini ya MB dibagi dengan PB ini PB ini MB jadi MB sama dengan PB dikali dengan EB berarti EB sama dengan MB dibagi dengan PB ini penurunan rumusnya aja nanti kita lihat aplikasinya ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan contohnya teman-teman contohnya ya contohnya ini masih mendengarkan ini masih 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 Pak biar kita bisa lihat contohnya contohnya itu tadi apa namanya bagaimana pengurahan rumus masih nah contohnya misalnya diketahui tentukan gaya tekan pada kondisi seimbang PB serta tentukan pula besar eksentrisitas dan momen pada kondisi seimbang EB dan MB untuk penampang kolom berikut gunakan FC aksennya 27,5 MPa dan FB nya 400 MPa seperti biasa contohnya ini seperti ini teman-teman penampangnya jadi dia B nya 350 H nya 550 D nya 485 D double aksennya 210 210 itu dari garis netralnya ini 210 ditambah 275 sama dengan berapa 48 485 bener gak betul gak betul pak betul pak ditambahin 2485 dengan selimutnya itu 65 D aksennya 65 PB nya disini kemudian disini tulangan AS aksen sama tulangan AS tulangan tariknya 4D 29 oke ada pertanyaan gak dari dari sini dari dimensi daripada kolomnya ya ada pertanyaan gak ada pertanyaan gak usah pusingkan ini dulu ya berarti yang kita cari nilai CB dan kita mau cari nilai AB ya ya ini gak usah angkanya angkanya nanti dari mana nanti kita lihat ya ingat kondisi simbang apa yang terjadi disitu bahwa regangan yang terjadi regangan betonnya sudah mencapai maksimum 0,03 regangan leleh bajanya untuk tarik itu 0,02 ya dan nilai PB dan nilai PB di sini berarti di sini ada nilai CS CC dan T paham ya teman-teman ya soalnya paham gak ini teman-teman jadi saya punya dimensi kolom seperti ini dengan FC nya segini F nya segini saya pengen tahu nilai PB EB dan MB cukup jelas cukup jelas nah pertama yang kita perlu lakukan adalah tahap yang pertama hitung nilai EY nya dulu EY sama dengan berapa EY sama dengan FY dibagi dengan ES FY nya tadi 400 FY nya 400 FY nya 400 dibagi dengan 200 ribu ES nya 200 ribu sama dengan 0,02 berarti dia sudah luluh EY nya nah kemudian kita hitung CB dan AB nya kita hitung CB CB yang ini dan AB yang ini blok Whitney nya AB yang ini jarak ini oke nah rumusnya CB sama dengan 600 dibagi 600 tambah FY dikali D sama dengan 600 dibagi 600 tambah 400 FY nya dikali dengan D nya tadi mana ini ya 485 mm sama dengan 291 paham ya teman-teman paham gak rumus yang tadi rumus mencari CB CB tadi nah ini ya 600 dibagi 600 tambah FY dikali D nah sehingga nilai CB nya kita input aja nilai CB kita udah dapat jadi 291 mm dapat ya teman-teman ya CB nya dapat ya nah sekarang kita cari nilai AB AB itu yang mana AB itu yang ini ya blok Whitney nya ini 0,85 FC ini AB nya berapa nah dapatnya dari mana dapatnya dari sini AB sama dengan beta 1 dikali CB karena 227,5 kita pakai beta 1 nya 0,85 berarti 0,85 dikali 291 291 nya dari sini sama dengan 247,35 nah kita plotting angka AB nya disini 247,35 ada pertanyaan gak teman-teman ada pertanyaan belum Pak belum oke oke nah kemudian kita periksa nih periksa keluluhan tulangan tekannya kita pengen tahu nih apakah sudah lulu atau enggak yang untuk AS aksen FS FS aksen sama dengan 600 dikali dengan CB dikurang di aksen dibagi dengan CB sama dengan 600 ya dikali dengan 291 CB nya dikurang dengan 65 D aksen nya dibagi 291 sama dengan 465,98 MPR lebih besar dari FY nya artinya sudah lulu atau belum tulangan tekannya tulangan tekannya sudah lulu atau belum sudah Pak sudah lulu kenapa karena sudah lebih dari FY nya 400 paham ya oke nah kemudian setelah itu kita hitung nilai CC CS dan T nya kita hitung nilai CC CS dan T nya ya oke rumusnya tadi CC sama dengan 0,85 FC aksen AB kali B kita masukkan 0,85 FC nya 27,5 dikali dengan AB nya 247,35 dikali B nya 350 dapat 2 juta 23.000 23.000 632,19 Newton kemudian T nya AS dikali FY AS nya 4660 ya ingat ini D29 D29 berarti 1 per 4 PD kuadrat berarti dia PD D nya 29 660 ya berarti 4 4 ada 4 biji ya di tulangan tariknya berarti 4 x 660 kali 400 FY nya sama dengan 1.056.000 ya Newton CS nya sama dengan AS aksen tulangan tekan dikali dengan FS aksen dikurang 0,85 FC aksen sama dengan 4 kali 660 sama ada 4 D29 dikali dengan 400 FY nya kandidat sudah luluh ya bener gak dikurang 0,85 dikali 27,5 sama dengan 994 290 Newton jadi kita masukin angkanya ini disini ya dapatlah angkanya jadi teman-teman nanti gitu juga ya untuk mengerjakan ini berarti disini tulangan tekannya tulangan tariknya 1056 Newton kompresif konkretnya atau tulangan sorry kuat tekannya sorry kompresif konkretnya ya kuat tekan konkretnya 2023,6 Newton CS nya untuk tulangan tekannya 994,29 Newton paham ya teman-teman ya dapatnya dari mana ya oke sudah kemudian setelah kita dapatkan ini kita hitung nilai PB dan MB nya ya dari mana dari persamaan ini PB sama dengan CC ditambah CS dikurang T atau tadi PB dikurang CC dikurang CS ditambah T sama dengan 0 ya yang tadi ya awal ya berarti disini PB sama dengan CC ditambah CS kurang T sama dengan 2.023,632 ditambah dengan 994,290 untuk CS dikurang 1.056.000 sama dengan 1.961.922,19 Newton ini untuk PB nya ya oke nah MB nya yang persamaan kita MB tadi ya rumusnya yang MB yang ini tadi MB ya 0.85 ini semua ini ya kita masukkan nilai angkanya masukkan nilai angkanya nah MB sama dengan 0.85 FC aksen AB kali B dikali D min A per 2 min D double D double aksen ditambah AS aksen FB dikurang 0.85 FC aksen dikali dengan D min D aksen min double aksen D double aksen ditambah AS FB D double aksen kita masukkan nilai MB nya berarti ini 2.023632,19 yang ini ya CC nya dikali dengan ini 485 D nya dikurang dengan 247,32 dibagi 2 A per 2 dikurang dengan 2.10 D double aksen nya ditambah dengan 994 ini dikali dengan 485 D nya dikurang 65 D aksen dikurang 20 D double aksen ditambah dengan 1 juta ini 1 juta yang ini T nya ya dikali dengan 210 ya ya oke ini sebenarnya dikalikan dengan FB nya FB nya kan 400 ya ya oke yang ini tadi ini AS bentar AS yang tadi nah ini AS FB AS kali FB dikali D double aksen oke jadi dihitung nah dihitung nanti dapat nilai MB nya MB nya sama dengan 736.787.041.15 Nm ya sehingga kita dapat nilai EB nya benar gak teman-teman jangan lupa satuannya benar gak PB nya tadi ini 1.961.922.19 MB nya ini 739.787.041.15 jadi 736.787.041.15 dibagi dengan ini dapat 375.540 Nm ini untuk nilai EB nya ya jadi kita bisa inputkan nilai EB nya disini sebesar EB nya sebentar EB nya tadi ya 375.4 ini ya 375.54 375.54 oke nah sehingga hitung nilai EB nya ini tadi ya 375.4 nah kemudian hitung PPB atau ibaratnya ini untuk koreksinya faktor koreksi dan PMN MB sorry dengan P nya 0.65 sehingga PPB sama dengan 1.270.000 5.249.42 ya jadinya ini dikalikan 0.65 ya jadinya dari PB kita yang tadi dari PB yang ini sorry dari PB yang ini ya dikali dengan 0.65 hasilnya ini kemudian MB MB kita yang ini dikali dengan 0.65 hasilnya ini atau kita jadikan kliniton 478.91 kliniton untuk MB PMB dan PPB 1.275.25 kliniton oke ada pertanyaan gak teman-teman ada pertanyaan gak sementara mengikuti dulu pak saya pak sehingga nilai ini nilai yang tadi ini tadi EB 375 koma berapa tadi itu sebagai nilai EB nya nilai EB nya oke nah ini nilai EB nya ini untuk kondisi simbang oke nah kemudian berikutnya kita masuk di penampang kolom dengan keruntuhan tarik seperti apa oke nah kita sama disini penampang kolom kalau keruntuhan tarik berarti PB nya harus lebih besar dari kalau keruntuhan tarik berarti apa rumusnya tadi PB harus lebih besar dari PN nya ya oke paham ya teman teman ya PB lebih besar dari PN kita cek untuk keruntuhan tarik dulu oke oke nah berarti disini sama kondisinya teman teman ya seperti ini ya PN nah kalau keruntuhan tarik berarti jika tekan luluh FS nya sampai ini kita diketahui juga tulangan tariknya lulu berarti FS sama dengan FG ini rumusnya seperti ini sama oke nah kita lihat rumusnya ya jadi nanti disini penampang kolom terhadap keruntuhan tarik nanti kita cek nilai nilai ambil untuk ambil moment terhadap AS berarti nilai PN tarik karena dia tulangan AS ya berarti rumusnya PN dikali dengan E aksen PN dikali dengan E aksen ini ya PN karena dia kita kondisi keruntuhan tarik kita pengen lihat untuk daerah sini tulangan tariknya berarti PN dikali dengan E aksen ya itu aja patokannya oke rumusnya PN dikali dengan E aksen dikurang dengan CC dikali dengan DA per 2 dikurang CS dikali dengan D mintil aksen sama dengan 0 ya jadi posisi CC sama ini tadi terhadap garis netral juga dan ini PN dikali dengan E aksen ya CC berarti D dikurang dengan A per 2 terhadap tepinya termasuk dengan yang ini juga sama CS D dikurang D aksen ya oke teman-teman ada pertanyaan ini penurunan rumusnya aja nah kemudian nilai E dipindahkan ke kanan jadi kita apa namanya kita pindahkan jadi PN sama dengan ya jadi ini kan kalau ini sama dengan berarti kan positifkan dulu nih atau PN E aksen sama dengan CC D min A per 2 ditambah CS ya yang ini tadi ya CC D A per 2 ditambah dengan CS D D aksen berarti PN sama dengan seper E aksen ya teman-teman ya oke paham ya paham gak ini PN sama dengan seper E aksen yang nilai E aksen dipindah ruaskan sebelah sana jadi awalnya diukali jadi dibagi ya oke jadi seper atau CC dikali dengan D A per 2 ditambah dengan C dikali D min D aksen dibagi dengan E aksen sama kan kita pindahkan ke depan oke tutup ini ya oke nah kemudian kita cek ambil momen terhadap CC nya nah nilainya berarti disini nilai PN tekan ya PN tekan rumusnya PN dikali dengan E aksen dikurang A D A per 2 dikurang T D min A per 2 dikurang CS A per 2 dikurang D aksen sama dengan 0 ya sehingga PN PN sama dengan kalau misalkan kita ini ya T dikali dengan D A per 2 ditambah C ya ya ini kan apa namanya jadi satu kesatuan ya PN dikali dengan E aksen dikurang D min A per 2 ini kan dalam kurung ini dibagi ke bawah ya jadi PN sama dengan ini dibagi dengan ini oke paham ya teman-teman ya rumusnya ini ya paham oke ya nikmatin dulu aja untuk ininya oke ini sama untuk ininya cuma tinjauan kita PN ya PN kita yang kita mau cari ya nah ingat keruntuan tarik apa yang terjadi PN harus kurang dari PB ya atau E lebih besar dari EB ya teman-teman ya E lebih besar dari EB untuk keruntuhan tarik ini jangan lupa PN kurang dari PB atau E lebih besar dari EB oke nah prosedurnya teman-teman perhitungannya yang pertama bila terjadi keruntuhan tarik maka tulangan tarik luluh atau tegangan FS sama dengan FY diasumsikan buat tegangan perhitungan tekan adalah FS sama dengan FY kemudian yang kedua evaluasi PN dari kondisi setimbang PN sama dengan CC ditambah CS kurang T dengan CC ini rumusnya CS ini rumusnya yang tadi dan T kemudian hitung PN PN ini tadi rumusnya tadi kan PN dikali dengan E untuk terhadap AS terus sama PN yang terhadap CC nya yang tadi terhadap AS dan CC ada dua sehingga dengan E aksen sama dengan E ditambah dengan D double aksen dan E aksen sama dengan E ditambah D min H per 2 serta AS sama dengan S aksen sama kan PN dari langkah 2 dan 3 nanti kita lihat untuk menentukan berapa nilai A nya nanti kita lihat disini nah kemudian 5 persamaan dalam langkah 4 maka persamaan tersebut sudah boleh sedangkan menjadi A dikali dengan A kuadrat ditambah B A ditambah dengan C persamaan rumus ABC misalkan dia A sama dengan nilai A nya sama dengan 0,425 FC aksen B B nya sama 0,85 FC aksen B dikali dengan E aksen dikurang D sama dengan 2 A dikali dengan E aksen dikurang D C nya sama dengan A aksen FY ini yang tadi ya dikurang 0,85 FC aksen dikali dengan E aksen dikurang D ditambah D dikali E aksen dikurang S kali FY dikali E aksen selesaikan persamaan persamaan untuk mencari nilai A nya rumus ABC nya substitusi nilai A nya untuk langkah kedua untuk mendapat PN dan MN kemudian periksa apakah tulangan tekan sudah luluk jika ES aksen lebih besar dari E maka tulangan tekan sudah luluk dan jika tidak berarti FS aksen sama dengan ES dikali dengan ES aksen ulangi lagi sampai dia pada kondisi nilainya ES aksen sama dengan C min D aksen C dikali dengan 0,03 E Y nya FY dibagi dengan ES dan C nya A dibagi dengan beta 1 nah berdasarkan regangan tulangan ini kita ada nanti koreksi untuk reduksinya nanti kita lihat juga ini prosedurnya nah kita lihat contohnya teman-teman yang tarik ini ya contohnya ini teman-teman misalkan ditentukan kuat tekan nominal PN untuk penampang berikut dengan E nya 500 berarti E nya 500 tadi saat keruntuan tarik apa tadi teman-teman saat keruntuan tarik tadi apa E E E B kita berapa tadi E B kita tadi berapa 375 375 375 54 E B nya kita paham gak teman-teman paham gak yang E B nya kita tadi itu 375 54 berarti kalau diketahui E nya 500 berarti dia E lebih besar dari dari E B E B nya berarti kondisi ini adalah kondisi keruntuan keruntuan tarik bener gak yang ini tadi loh yang ini tadi ini ya oke oke paham gak teman-teman paham gak kalau dia nilainya kalau dia tadi nilainya kalau misalnya dia nilainya tadi E lebih besar dari EB E kurang dari EB berarti apa dia E kurang dari EB berarti dia tekan paham gak kalau tekan masih beton aja kan Pak ya maaf iya tekan ini loh iya Pak iya Pak jadi kalau misalnya dia EB nya kurang E nya kurang dari EB berarti dia tekan kalau dia E nya lebih besar dari EB berarti dia tarik gitu loh ya oke mati dulu nih memang harus pelan-pelan sih harus ini ya teman-teman harus paham ini ya konsepnya dulu nih oke sudah nah ini dia E nya 500 berarti dia E nya lebih besar dari EB EB kita berapa 375,54 bener gak ya ini sama semua sama ini sama ini sama ini sama penampang sama ya nah kemudian kita cek nih penyelesaiannya nah kita cek dulu nih ya cek apakah E lebih besar dari EB oh bener dong E nya 500 lebih besar EB nya 375,54 maka terjadi keruntuhan tarik bener gak sesuai dengan kaedahnya tadi nah regangan pada tulangan tarik akan melampaui EY nya tegangan yang terjadi adalah EB asumsi tulangan tekan sudah dulu nah persamaan kestimbangan kita cari dulu yang pertama ya PN sama dengan CC ditambah CS di kurang T kita cek dulu nih ya persamaan kestimbangannya nah kita masukkan nilai CC nya CC sama dengan 0,85 FCXN AB masukin nilai angkanya tadi tapi kita mau cari nilai A nya bener gak nilai A nya jadi 0,85 0,85 x 27,5 dikali A 350 sama dengan 8181,25 A CS nya sama dengan ini kita masukkan rumusnya tadi 4 x 660 x 400 dikurang 0,85 27,5 FC nya dapat 994 dengan 290 T nya dimasukin juga AS x FB dikali dengan 4 x 660 dikali 400 sama dengan ini tadi sehingga PN persamaan kestimbangannya PN sama dengan CC ditambah CS kurang T sama dengan 8181,5 A ditambah dengan yang ini ditambah dengan eh dikurang dengan yang T nya 1,056,000 sehingga sama dengan ini kita kurangkan dengan ini makanya dapat 8181,25 A dikurang 61 710 ya ini dikita dengan nomor 1 nah PN kondisi seimbang dan ini persamaan kita yang pertama ya jadi kita cek dulu persamaan pertama persamaan kestimbangannya PN pada kondisi seimbang kita itu berapa nilai PN nya ya oke ini dalam bentuk persamaan oke nah kemudian kita hitung PN dari persamaan ini tadi yang pada saat apa namanya pada saat tulangan tariknya berarti PN sama dengan seper E seper E aksen dikali dengan CC dikali D min A per 2 ditambah CS D min D aksen disini E aksen sama dengan dengan E ditambah dengan D aksen berarti 500 tambah 210 sama dengan 710 milimeter PN sama dengan ya seper 70 eh seper 710 yang ini E nya E aksen dikali dengan CC nya tadi ini ya 8181 8181 8181 25 a dikali dengan 485 kurang A per 2 ditambah dengan 994 kemudian 90 dikali 485 dikurang 65 dapat PN sama dengan ini kita orahkan ya 5,5558 8,6 A dikurang 5,7614 A kuadrat ditambah 588 588 171 55 ya ini nilai PN pada kondisi tarik tadi ya kemudian disini persamaan 2 yang keempat samakan PN langkah 2 dan 3 tadi jadi persamaan 1 sama dengan persamaan 2 kita buat ini persamaan 1 yang tadi yang kita dapat dari yang kondisi seimbang terus kita samakan dengan kondisi tariknya jadi yang ini tadi 5588 6,6 A dikurang 5,7614 akwardrat ditambah 588 17155 nah didapatlah persamaan kita kita uraikan ini sama dengan akwardrat ditambah 450 A dikurang 112 799 sama dengan 0 sehingga disini A nya ada 2 jadi teman-teman coba di lihat kalkulatornya berarti A nya yang pertama ada 179,26 A2 nya minus 629,284 nah kita pakai yang ini yang positif oke nilai A nya kita dapatkan nah kemudian kita selesaikan penampang selesaikan untuk nilai A nya PN sama dengan ini tadi nilai A nya kita masukkan disini 1729,26 dapat 1404,86 kita cari MN sama dengan PN dikali dengan E nya E nya kita dapat 500 PN nya kita dapat ini 1404,86 dapatnya 700 430 440 Nm kita jadikan klinik Nm jadi 702,43 klinik Nm MN dapat PN dapat hitung PN hitung MN kemudian nilai C sama dengan A dibagi 0,85 berarti C nya sama dengan ini ya beta 1 jadi kalau misalnya A sama dengan beta 1 dikali dengan C berarti kita nilai C nya berarti A dibagi 0,85 179,26 dibagi 0,85 sama dengan 210,89 kita cek nilai S aksen regangan aksen S tulangan tekan itu sama dengan C dikurang D aksen dibagi dengan C dikali 0,03 sama dengan 210,89 dikurang 65 dibagi 210,89 dikali 0,03 sama dengan 0,00207 berarti E Y nya untuk tulangan tekan sudah luluh nah apabila tulangan tekan belum luluh dihitung persamaan S aksen sama dengan ES sama dengan ES regangan S dibagi dengan S dan diulang kembali perhitungannya oke nah cek asumsi ini ya yang tadi yang ini oke itu untuk mendapatkan tulangan tariknya sehingga kita yang ketujuh periksa apakah tulangan sudah luluh ya nah dengan cara regangan S sama dengan D min C per C kali 0,03 D nya 485 C nya sudah dapat kita 210,89 dibagi 210,89 dikali dengan 0,03 sama dengan 0,039 lebih besar dari E Y nya nah penampang berada di daerah transisi nah ini teman-teman harus paham ini ada grafik faktor reduksinya jadi disini ada tulangan spiral yang ini untuk faktor reduksi yang P nya terhadap ini tadi regangan apa namanya regangan apa namanya regangan ini ya regangan tulangannya ya disini yang tulangan spiral ini tulangan non spiral tulangan perseginya nah sekarang posisinya disini ES nya atau ET nya 0,039 nah karena dia disini ET nya 0,02 yang sebelah sini disini adalah dominan tekan daerah sini yang disini daerah tarik ketika nilai regangannya lebih besar dari 0,05 berarti dia masuk disini sedangkan untuk yang kurang dari 0,02 dia masuknya disini daerah ketan sementara dari perhitungan kita ES nya itu 0,039 nah 0,039 itu ada di daerah sini bener gak teman-teman sudah 0,04 berarti sudah masuk daerah transisi ini ya paham gak teman-teman paham gak regangannya S kita ini kita pengen tahu berapa faktor reduksi kekuatannya karena dia ketemu 0,039 itu diantara 0,02 dan 0,05 nah berarti kita karena dia tulangannya tulangan persegi kita panggil yang ini kita pakai yang ini 0,0 berapa 0,039 sekitar disini ya ini nah kita pengen tahu berapa ini reduksinya itu dengan cara P sama dengan 0,65 yang ini ditambah dengan epsilon T nya apa regangan T nya dikurang 0,03 dibagi dengan eh dikal dengan 250 dibagi 3 nah dapatnya 0,81 nah disini jadi kalau misalnya kita tarik dari sini 0,04 kesini ya tarik disini lurus nah kesini ketemunya 0,81 oke teman-teman paham paham teman-teman nah sehingga kita dapat menghitung nilai ppn dan pmn nya ppn nya berarti 0,81 dikali dengan ini berapa nilai pn nya tadi pn nya sudah dapat kita pn nya yang ini pn yang ini 144,86 mn nya yang ini 743 743 0,81 dapat hasilnya 56,97 mn ppn oke ada pertanyaan teman-teman untuk ini tulangan tariknya ada pertanyaan memang harus dicoba ini teman-teman ya harus dipahami untuk ininya oke oke ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan ada pertanyaan kalau dari saya belum mbak belum oke nanti kita lihat soalnya aja biar kita bisa tahu mengerjakan ini nah yang terakhir kita kondisi batas keruntuhan kolom untuk keruntuhan tekan keruntuhan tekan nah keruntuhan tekan apa ingat kita tadi nilai pn nya lebih besar dari pb nilai e nya kurang dari eb berarti kalau eb nya 375 54 berarti ketika dia masuk di keruntuhan tekan berarti harus kurang dari itu berapa kurangnya ya 370 370 350 dia sudah kurang berarti dia sudah masuk di keruntuhan tekan oke nah contohnya seperti ini teman-teman ya 300 misalnya diketahui disini e nya e nya 250 berarti 250 kurang dari 37 5,54 bener gak paham gak teman-teman paham gak paham gak paham gak teman-teman paham gak teman-teman apakah masih ada orang masih oke balance kita tadi ini balance sama dengan 375 5,54 ya mm oke berarti kalau misalkan dia keruntuhan tekan misalnya harus untuk nilai ini nilainya keruntuhan tekan kemudian kondisi seimbang saya bilang gitu aja seimbang kurang dari keruntuhan tarik gitu ya betul ya ya kan berarti berarti disini E E nya E untuk keruntuhan tekan KT aja atau K tekan misalnya harus kurang dari E CB nya harus kurang dari E keruntuhan tariknya ya kan ya kan betul ya paham ya teman-teman ya jadi kita harus tahu dulu ini nih ya nilai EB nya ini berapa nih dari penampang kita tadi ya yang tadi yang ini penampang ini tadi 550 dengan lebar tadi 350 tadi ya oke oke teman-teman nah contohnya seperti ini dia nilai tentukan nilai PN nya bisa intinya gini teman-teman bisa 300 bisa 400 eh bisa 370 eh 350 misalnya yang penting dia kurang dari itu artinya dia keruntuhan terjadi keruntuhan tekan teman-teman bisa coba-coba tuh untuk ininya paham gak maksudnya pengen tahu berapa PPN nya berapa bener gak ngerti gak maksudnya teman-teman ngerti gak maksudnya iya baik pak ya ini harusnya jelas nih kalau teman-teman paham ini ya jadi dalam peruntuhan tekan itu nilai E nilai E yang di bawah dari 375 eh 375,54 itu berapa nilai PN nya oke 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 nah ini diketahui disini penampangnya 250 250 kurang dari EB nya EB nya 375,54 dia masuk keruntuhan tekan berapa nilai PN nya ya nah sama kita cek lagi E kurang dari EB E kurang dari EB berarti EB kita tadi 375,54 jenis keruntuhannya keruntuhan tekan nah kita cari sama lagi ya persamaan kestimbangan yang tadi pakai cara yang tadi lagi teman-teman ya ya kita tentukan nilai A nya berapa ya disini sama CC nya berapa masukin ini CS nya berapa ini sama yang tadi sama masih sama dia ya tapi disini ada T nya sama dengan 24 x 660 FS ya karena FS nya kurang dari EB karena kan tekan masih ya oke masih belum luluh nih tulangan tekannya sudah sorry tulangan tekannya sudah diasumsikan sudah luluh FS kurang dari FY oke nah kemudian PN itu sama dengan 8181,25A ditambah dengan 94,290 dikurang 2640 FS ya sehingga PN itu sama dengan ini rumusnya oke FS itu dapatnya ini ya rumusnya ya FS itu sama dengan D min C per C dikali 600 sama dengan D per C ya dikurang 1 ya dikali 600 sama dengan 485 beta 1 ya untuk D nya ini dibagi dengan A ya dikurang 1 dikali dengan 600 ya ini rumusnya ini ini persamaan 1 nah kemudian kita hitung PN ya PN dari kondisi tekannya tadi ya berarti PN sama dengan seper E I aksen dikali dengan CC dikali dengan D min A per 2 ditambah CS dikali D min D aksen E aksen sama dengan E ditambah D aksen berarti 250 tambah dengan 210 yang di double aksennya ini sama dengan 460 nah PN sama dengan seper 460 dikali dengan 8181 0,25 A dikali dengan ini D min A per 2 485 kurang A per 2 ditambah 994 290 dikali dengan 485 dikurang 6.000 ya dapat persamaannya PN sama dengan 8625 0,88 A dikurang 8,8926 A kuadrat ditambah dengan 907 ribu ya 907 830 ini persamaan 2 sama dengan cara yang tadi samakan persamaan 1 dan persamaan 2 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai A sehingga disini yang ini ya kalikan ruas dengan A sehingga akan diperoleh persamaan pangkat 3 disini ya jadi 8181 koma 25 A ditambah dengan ini kita samakan yang ini tadi sama dengan yang ini ya kondisi simbang sama dengan PN tekan kemudian kita kalikan nilai A jadi 88926 apangkat 3 dikurang 444,63 aku ada ditambah 1.674,60 A dikurang 653,04 653,04 ribu ya sama dengan 0 nah jika diselesaikan maka diperoleh nilai A sama dengan 28,99 ini pakai yang equation pangkat 3 bisa teman-teman ya di perkuator ya berarti A dapatnya 286,99 mm nah dari sini didapat nilai C nya berarti A dibagi dengan beta 1 sama dengan berarti A nya 286,99 dibagi dengan 0,85 jadi 337,64 sepertusukan nilai A nya ke persamaan masing-masing ini persamaan 1 dan 2 untuk mendapatkan nilai PN hitung FS dari regangan ini C nya didapat 337 ini kita bulatkan jadi 338 kemudian FS nya dapat kita cek 485 D dikurang dengan C dibagi C dikali 600 sama dengan 260,95 MPA ES sama dengan ET regangan ES sama dengan regangan T sama dengan FS dibagi dengan ES sama dengan 0,013 jadi ini belum belum luluh ya nah substitusi nilai A 287,3 mm dan FS ini ya 260 ke persamaan 1 yang tadi persamaan 1 nya ini ya disini persamaan 1 nya ada beta 1 nya ini persamaan yang yang ini PN sama dengan 8181,25 A tambah 4.290 dikurang 2.640 dikali 660 yang ini D nya 660 ya 600 ya 600 ini FS nya 600 ini 2600 FS nya ini 2600 ini dikali FS nya 600 ini 600 dikali dengan ini sorry 600 ini dikali dengan ini 485 beta 1 bagi A kurang 1 kita masukkan angkanya disini nanti didapatkan PN 2 nya sama dengan 2 665 855 0 13 Newton ya untuk PN 2 hitung PN hitung MN nilai ini cukup dekat dengan PN 1 hanya solusi 0,14 persen ya jadi ini hampir sama dengan PN 1 nya ya PN 1 nya tadi persamaan 1 nya tadi ya PN 1 nya 2 oh sorry PN 1 cukup dekat ya PN 1 dekat PN sama dengan PN 1 sama dengan 2006 ini tadi ya 2 2 20652 jadi kalau kita substitusikan lagi untuk PN yang ini PN yang tadi ya yang ini ada PN 1 ini PN 2 nya nanti teman-teman bisa cek juga ya PN 2 nya ini ya substitusikan masing-masing tadi di persamaan ini ternyata PN 1 sama PN 2 itu gak jauh beda PN 1 nya tadi dia nilainya PN 2 nya ini 2655 PN 1 nya 2652 jadi selisihnya cuma 14% nah diambil untuk PN 1 nya jadi MN sama dengan PN dikali dengan E berarti 2652 dikali dengan 250 sama dengan 663.000 mm atau 663.000 mm periksa tulangan sudah lulu kita lihat periksa tulangan tekannya ES aksen sama dengan 338 tadi kita dapatkan nilai C nya dikurang 65 dibagi dengan 338 yang ini tadi ya nilai C nya ya sama dengan 0,24 E-nya sama dengan harus sudah lebih besar daripada nilai pegangan lelehnya oke sehingga kita hitung nilai PPN nya sama karena dia 0,013 berarti dia kurang dari 0,02 yang tadi yang ini ya 0,13 kurang dari 0,02 ini teman-teman ya ya kurang dari 0,02 yang ini ya 0,13 berarti disini ya berarti kita pakai yang 0,065 ya ini 0,02 0,13 nya masih disini berarti kalau ini 0,65 oke sehingga sehingga dia dapat PPN nya 0,65 dikali dengan 2652 dapat 1723 3,8 ini PMN nya 0,65 ini dapat 430,95 nah ini angka-angka ini teman-teman bisa plotting untuk mendapatkan nilai tadi yang nilai ini tadi masing-masing tadi yang nilai-nilai tadi ini ya ini tadi teman-teman ya daerah tarik tadi berarti ada PMN nya terhadap PN nya bener gak teman-teman yang disini tadi tampangnya ini maaf ini tadi ya daerah D nya keruntuhan tarik tadi kita tarik yang MN nya tadi yang keruntuhan tarik tadi MN nya berapa kita bisa plotting yang tadi yang ini tadi ya teman-teman ya PPN nya nanti dari PMN misalnya berapa terus yang PMN nya PPN nya PMN nya berapa ini kita plotting kesini ini untuk daerah tekan soalnya ini daerah tekan berarti disini berarti daerah sini maaf daerah sini nah daerah tekannya berarti daerah sini daerah sini ya teman-teman ya berarti MN nya berapa tarik dapat PN nya disini ini dapat nilainya disini termasuk termasuk juga kondisi seimbang kondisi seimbang tadi berarti yang ini ya kondisi seimbang berarti nilainya berapa kondisi seimbang tadi nilai MN nya ini ya 1000 sekitar untuk PB nya MB nya ini nanti kita plotting juga untuk mendapatkan nilai nilai apa teman-teman nilai ini C nya paham ya teman-teman ya paham gak ini kan MN nih tapi ini dalam PPN nanti jadinya berarti dia kalau ada PPN berarti nanti ada di bawahnya lagi kurang tapi posisi ini untuk mendapatkan nilai C ini dan terakhir untuk mendapatkan nilai yang tariknya tariknya tadi tariknya berarti ini tariknya berarti kita dapatkan nilai ini tadi ya PMN nya sama MN nya oke paham teman-teman ini jelas sekali ini harusnya teman-teman ya tinggal dicoba ada pertanyaan gak teman-teman ya jadi ini yang diplot titik-titik ini tadi oke dcb yang tadi kita udah dapatkan kalau ini udah pasti nilai P maksimumnya ya terhadap MN nya kalau MN nya 0 berapa itu nya berapa oke oke ada pertanyaan teman-teman ada pertanyaan oke saya rasa cukup jelas teman-teman ya pak mau tanya pak untuk untuk modul yang bapak presentasikan sama yang ada di fast learning berbeda ya pak ya apanya modul powerpoint nya pak oh iya nanti saya kasih untuk ininya ya pak mungkin jadi pembuat kita pak ya makanya fokus aja dengan yang saya kasih ini contohnya video pembelajarannya kan ada jadi ada dua untuk memahaminya gitu saya kasih yang detailnya ini ya teman-teman lihat ini nah sekarang pengertiannya begini aja teman-teman mau menghapal mengerjakan sesuatu berdasarkan urutan tahapan atau mengerti gitu loh paham gak maksudnya karena banyak kita terjebak mengikuti tahapan-tahapan 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 perhitungan tapi kita gak ngerti maksudnya apa ya oke nah sekarang pertanyaannya kita buat yang sama yang ini contoh yang ini teman-teman kondisi seimbang saya buat dulu oke kita udah selesai teman-teman ya sebelumnya kita udah bahas ini teman-teman ya sudah bahas untuk apa namanya apa itu kondisi seimbang kapan itu keruntuhan tekan kapan itu keruntuhan tarik ya oke ada pertanyaan sebelumnya teman-teman sejauh ini enggak pak saya pelajari pak oke baik nah sekarang pertanyaannya ini kita akhiri dulu untuk ini terima kasih Terima kasih.